Hadis Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dan dia harus mengerjakan kapan dia mengingatnya. Itu ada hadisnya. Misal, kita tadi subuh buru-buru jalan, lupa sholat subuh karena kesibukan, kemudian tiba-tiba ingat di waktu duhur, oh tadi saya belum sholat subuh nih, itu wajib dikerjakan karena dia lupa. Kapan dia ingat, dia kerjakan. Walaupun subuh itu diingat nanti waktu sholat isya. Kalau dia betul-betul lupa, tetap dikerjakan. Tapi, tidak ada dalam Islam mengkodak sholat yang 50 tahun lalu tidak pernah sholat, sekarang taubat lalu mengerjakannya. Ini tidak ada. Karena bentrok dengan hadis Nabi SAW, hadis suhiri waidu Bukhari, pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kita ini disuruh mengkodak puasa, tidak disuruh mengkodak sholat? Maka kata Aisyah, apakah dari wilayah Haruri? Maka kata Aisyah, dengan sangat tegas dalam hadis ini, begitulah kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Kami disuruh mengkodak puasa, dan kami tidak disuruh mengkodak, sholat.